Intro Hiker Bejorka yang belakangan ini gencar menyinggung berbagai persoalan di Indonesia terus menjadi perhatian netizen. Baru saja punya akun Twitter at Bejorkniss, tetapi saat ini mendadak hilang bak di telan bumi. Sejak tadi pagi, Minggu 11 September 2022 Bejorka sudah jadi trending topic di lini masa Twitter, mulai dari mengungkap otak pembunuhan aktivis hampunir, sampai menyinggung berbagai pejabat tinggi seperti Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semul Abrijani Pangrapan, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan, penggiat media sosial Denny Siregar juga tak luput dari ledekan Bejorka dan mengundang berbagai reaksi netizen Indonesia. Mereka tampak ada yang pro dan ada yang kontra dengan Bejorka. Namun pada siang ini, akun Ad Bejorkis tidak bisa dibuka lagi di Twitter. Saat detik kiner menelusuri akun Bejorka, tampak tulisan akaun suspended karena melanggar aturan Twitter. Netizen yang sedari pagi memantau, langsung bertanya-tanya. Akun Twitter Ad Bejorkanis ini memang terbilang anyar terlihat baru bergabung pada bulan ini, di mana baru mulai main tweet sejak 9 September lalu. Kendati begitu, sudah lebih dari 200 ribu followers yang mengikuti akun tersebut. Hacker Bejorka sebelumnya menjelaskan kepada Twitter bahwa ia bertindak dengan baik dan tidak melanggar apapun, sesuai yang diatur pada platform tersebut. Tetapi jika akun Ad Bejorkis tetap dinonaktifkan oleh Twitter karena pemerintah Indonesia, Bejorka mengatakan tindakan Twitter itu memalukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!